sholat sah itu bagaimana caranya bersuci yang disucikan dalam fikih zohir atau batin zohir atau batin, fikih ya, hukum 13 syarat supaya sah hukum 13 ini sebelumnya harus wudhu, hukumnya 6 apal kan, ya, awal sama akhir doang apal ya niat sama tertib, lumayan lah ini semuanya dari awal sampai akhir menyebutkan kesucian zohir benar gak? sholat rukum 13 dari niat, cuma niat yang pakai kolbu itu pun sekarang sudah dilafazkan, usholi, ya kan? aslinya kan itu di kolbu, Pak semua amalan-amalan yang dalam fikih itu semua amalan zohir Nabi amalannya zohir saja atau ada batinnya? ini beda dengan kebatinan ya, batin itu artinya sisi terdalam dari manusia gimana? di rukum 13, mulai dari pertama sampai nomor 13, ada gak namanya khusyuk? gak ada adakah rasa menghinakan diri, khudu? gak ada itu dimana? padahal Nabi ngomong nih, hadis yang sering kita dengar sholat lah kamu seperti kamu melihat aku sholat ahli fikih memandang dengan mata zohirnya ahli kolbu memandang dengan mata kolbunya muncullah dua ilmu yang berbeda satu namanya ilmu fikih yang kedua namanya ilmu tasawuf jadi dua hal ini berbeda tapi tidak kontra kok sekarang ada yang mencoba membuat dua ilmu ini kontra yang kontra itu otaknya dia fikih sama tasawuf gak kontra mana buktinya? imam zarroh imam sufi dia menghursi di ahli hadis juga pak jadi dulu itu sufi ahli hadis itu biasa sekarang sufi suka nonton film korea ya itu maksudnya saya pak kalau yang luar-luar itu mah sufi beneran ya apa kata mereka sufi itu ziddi bener ya sekarang dia anggap meninggalkan syariat loh tidak ada imam zarroh mengatakan apa? setiap ajaran hakikat hajaran tasawuf yang bertentangan dengan fikih maka itu batin setiap ajaran fikih bertentangan dengan ajaran hakikat maka dia kosong jadi kalau mau cari orang kosong cari orang yang anti tasawuf cari orang ziddi cari orang ngomong tasawuf tapi gak mau bersyariat kalau mau cari wali Allah cari orang yang berfikih zahirnya berhakikat batinnya wali itu namanya wali Allah sufi beda definisinya sama mereka ya kalau mereka membuat definisi sendiri padahal gak ngerti sufi itu apa apa kata mereka sufi kalau udah tinggi gak sholat loh mana ada sufi begitu ya itu mas sufinya chang nander ya gak ada sufi begitu gak ada ya ya Terima kasih.